Kita paham, kita tahu posisi di mana kita harus menyampaikan apa. Jadi enggak molor-molor, enggak ngalur-ngidul ya Bapak-Ibu. Ibaratnya kalau kita mau bikin kue, itu ada bahannya. Pertama saya harus masukkan, saya siapkan dulu mixernya. Misalnya seperti itu Bapak-Ibu. Kemudian telurnya, ada gulanya. Nah kayak gitu Bapak-Ibu ya. Jadi itulah gunanya RBPMD ini Bapak-Ibu. Atau yang sering disebut orang kalau kemarin-kemarin SAP-SAP gitu. Nah itu sama ya. Isinya juga sama. Nah itulah kegunaannya kenapa kita memerlukan SAP, memerlukan Bapak-Ibu diharuskan membuat SAP. Itu gunanya Bapak-Ibu ya. Karena batasan-batasan kita untuk memberikan atau menyampaikan materi supaya kitanya tidak terabas-terabas kalau bahasa orang Bung Kulu ini ya. Supaya kita tidak melebihi waktu kapasitas yang diberikan. Atau kurang waktunya. Ini banyak juga fasilitator itu. Waktunya kurang. Berlebih waktunya. Banyak sekali. Berlebih. Itu juga enggak. Jadi sebagai seorang fasilitator, kita mampu memanajemen waktu. Di rumahnya ajaknya Pak. Waktu itu mampu kita manajemen. Iya di rumah ini. Ini saya lagi buka laptop ya. Karena laptop tadi dimatikan lagi. Jadi bisa memanajemen waktu Bapak-Ibu ya. Nah jadi manajemen waktu ini itulah yang kita lakukan sebagai seorang fasilitator atau sebagai seorang trainer ya. Jadi memanajemen waktu, kemudian menggunakan waktu, lalu memanajemen audien kita atau peserta latihan kita. Nah kalau kita sudah menguasai itu semua insya Allah ya. Nggak akan ada trouble, nggak akan ada lupa. Nah kemudian yang perlu lagi Bapak-Ibu ya. Perlu lagi kita lakukan adalah pada saat tersebut kita bisa memahami kondisi. Kondisi. Kita bisa memahami kondisi ya. Kondisi bagi peserta latihan kita itu seperti apa. Nah itu juga sangat diperlukan audien kita itu. Jadi jangan sampai mimiknya, bentuknya sudah bosan, sudah nggak moodnya nggak baik lagi. Kita terus-terus aja mau denger-dengar, mau nggak-nggak. Ini sering saya temuin ini Bapak-Ibu ya. Sekedar ilmu sama-sama. Jadi seorang fasilitator itu mau dikritik, mau diberikan saran. Jadi kalau ada, kita sedang mengajar atau TUT, itu kalau seorang fasilitator atau Widya Iswara itu diminta. Dan kritik itu ternyata mahal Bapak-Ibu ya. Ada orang yang mau arahnya dengan bahasa, bahasa, bahasa apa ya, bahasa yang nggak enakan gitu. Jadi sementara kita membutuhkan. Nah kalau seorang fasilitator itu kalau sudah memberikan materi, gimana sih apa tadi masukannya apa? Apa kekurangan saya? Nah jadi kalau sebagai orang trainer, kita kalau diberikan kritik itu adalah hadiah yang luar biasa Bapak-Ibu. Maksudnya letak kita memberikan kemajuan terhadap diri kita sendiri. Jadi itu baik sekali. Nantinya selesai kita video itu ya, menonton video Bapak-Ibu. Nah kritik itu nanti akan kami berikan. Apapun masukkan. Nah kalau orang bilang kritik itu jelek. Nggak semuanya jelek ya. Kritik yang baik, saran yang baik. Itu sangat luar biasa. Nah dimana kita harus memposisikan kalau misalnya kader kita sudah bosan gitu ya, sudah mimiknya udah nggak baik. Kemudian udah oga-oga, matanya udah menatap kemana-kemana. Nah itu artinya kita perlu energizer. Nah saya yakin Bapak-Ibu semua dalam melakukan energizer ini sudah ada sempat ya. Untuk memacu. Apalagi kader. Saya tahu sekali kader ini. Bahkan dia lebih pintar daripada kita. Hanya dia mau mendahului kita, dia malu. Cuman kalau tidak kita aja, ayo-ayo kita ini dulu, selam-selam dulu. Ya sedikit-sedikit kita agak ini, ayo. Segera dia. Tentu sekali. Bapak-Ibu ya. Ada pertanyaan nggak? Bapak-Ibu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan tidak? Mana anak anu ini, mana anak itu. Ya enak ya. Masih nggak makan ya? Yang dari Bungkulu udah paham semua ya? Nanti satu kukes mas itu, ya satu materi ya. Bukan satu materi, yang satu kukes mas, ini yang satu kukes mas itu, tiga materi nanti diambil. Jadi ambil sebagian. Misalnya, materinya apa itu? Teknik. Kukes mas atau materi? Teknik. Kepatah tadi, materi yang saya berikan itu. Nah Bapak-Ibu, misalnya satu kukes mas. Satu kukes mas itu tiga orang, artinya tiga materi Bapak-Ibu ya. Tiga materi, mau materinya satu-satu boleh. Bapak-Ibu. Bagaimana? Satu kukes mas, tiga orang kah? Iya Bu. Iya Bu. Contoh saya contohkan ya, saya contohkan satu kukes mas tiga orang ini, contohnya konsep penyakit tidak menular. Nah pada konsep penyakit tidak menular, misalnya dokternya, misalnya, tapi ini pada misalnya pengukuran faktor psiko PTM. Nah bagaimana cara mengukurnya? Nah itu diberikan kepada, tapi kita tidak ada pengukuran lalu. Iya. Kukuran faktor psiko ini, misalnya ada bagian A, bagian B, atau sedikit-sedikit saja, dicomot-comot saja. Nah di bagian A, misalnya diambil, nah itu cukup lah itu saja, karena kita nanti, kalau nggak salah, tadi paling lama durasi videonya, itu lima menit katanya, durasi videonya. Mana lima menit? Apa? Lima menit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desain, Bu. Iya, gimana? Dari mana? Gunawan, Gunawan, Bu Titin. Oh sudah ada, Alhamdulillah. Ya baik, Alhamdulillah Bapak Ibu ya, di dalam Zoom kita sudah ada Pak Sari Gunawan. Alhamdulillah mencari Sari Sinyal ya Pak ya. Tadi monitor juga, monitor tapi dari mobil, nggak enak mau bales, berisik, nanti ganggu kawan-kawan. Ini udah baru nyampe. di kantor masih berisik sekali. Iya, di kantor berisik banget, pada mabur teman-teman. Bu Antis sudah ada di dalam Zoom kah, Bu Antis? Halo Bu Antis. Apa yang Tizal sudah aja? Sudah, sudah, sudah memantau monitor. Alhamdulillah. Bu Antis ini lagi cuti, lagi di apa ya, lagi di luar kota ya, nggak apa-apa. Ayo, Alhamdulillah, Bu Antis sudah ada, Pak Sari Gunawan sudah ada, Pak Yandrisal sudah ada. Dilanjut aja Pak Sari Gunawan, kami perkenalkan ya, kembali. Tadi pertama itu sudah diajarkan oleh Bapak Doktor Yandrisal, beliau sebagai, dia isuara Madya, dengan golongan Pak B, di UPT Pelatihan Kesehatan Prospinsi Bengkulu. Kemudian akan menyampaikan materi, ini adalah Bapak Sari Gunawan, MKS, beliau juga sebagai kandidat dokter ya, Bapak Ibu, sebagai Widya Isuara Madya, golongan 4B. Lalu Bu Antis Martin, ini SSD, MTPD, beliau juga sebagai Widya Isuara Madya. Lalu saya sendiri ya, saya juga bersama beliau, akan repat untuk, untuk itu disilakan Pak Sari Gunawan, untuk menyampaikan materinya, Pak. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon, untuk membuka Zoom-nya ya, karena Pak Sari Gunawan, ada yang memberikan penilaian, untuk Bapak dan Ibu, untuk dari hasil besok, itu diperserahkan Pak Sari Gunawan. Ya, mohon izin, sebelumnya di-newsikan dulu, teman-teman yang di ruang virtual, mohon Pak Nita untuk bantu, ya, untuk bisa di-newsikan. Kang Nurjen, Pak Sari Gunawan, Kang Nurjen. Siap, Bu, lagi bicara, Bu. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di-newsikan sebagai mute ya, yang telah mengantarkan pelatihan, dari sejak berapa hari yang lalu, dan juga sahabat saya dari Ciloto, sahabat dan kesekalian, peserta virtual untuk kegiatan pelatihan, bagi para fasilitator, untuk menjadi para pelatih di kader kesehatan, di posyandu. Mohon maaf sebelumnya, tadi sejak awal dibuka, saya menonton, walaupun di perjalanan, karena ternyata mendadak. Tidak disangka bahwa ternyata di kantor dijadikan lokasi, untuk lompat di kelasan Agustus. Sehingga harus pindah ruangan, dan cari pindah ruangan, pindahnya harus ke rumah. Jadi perjalanan kira-kira 10 menit, atau 15 menit dari kantor sampai ke rumah. Mudah-mudahan ketelambatan ini, tidak mengurangi dari tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang teknik melatih. Langsung, semen izin untuk share screen, untuk sesi materi kita kali ini. Bapak-Ibu, untuk ini, monitor, layar sudah terlihat ya, di ruang zoom kita. Sudah Pak, sangat baik Pak. Sudah Pak, sangat baik. Untuk sesi materi ini, materi ini akan disampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya, hari ini di tanggal 11 Agustus, karena ternyata berbagi, dan dari 8 jam pelajaran, itu Bapak itu sekalian ada praktek 5 jam, termasuk juga dalam penyusunan RT, rencanan pembelajaran, dan juga pembuatan rekaman video tentang teknik melatih dan menyampaikan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Yang Rijal di awal dari tadi pagi, dan juga Butitin, bahwa nanti inti dari penilaian bagaimana kualifikasi Bapak Sekalian layak untuk menjadi para fasilitator, satu diantaranya adalah nanti bisa menampilkan dari rencana pembelajaran yang disusun oleh Bapak-Ibu, dan juga berpresentasi, yang nanti dalam presentasi akan mendapatkan masukan kami dari tim teaching, ada 4 video suara yang akan memberikan masukan dalam breakout zoom, jadi nanti ada kita bagi, kita pilih menjadi 4 ruangan, dan dari sana kita akan memberikan masukan-masukan. Baik teknik melatih pada pelatihan fasilitator pengendali risiko PTM bagi kader posyandu di wilayah kerja Provinsi Bengkulu, dan juga ada 2 kawupat yang lain di luar Provinsi Bengkulu, bersama saya, Sari Gunawan, kali ini saya akan menyampaikan materi pada 2 pokok bahasan yang melanjutkan dari yang disampaikan oleh Lepayan Rizal. Mohon waktu sebentar, saya Gunawan Widaswar Ali Madia dari UPT Pelkes Bengkulu, tadi sudah disebut pangkat golongan pembina tingkat 1, 4B, dan kalau ada sesuatu yang nanti akan perlu didiskusikan, boleh kontak di nomor WA 0813-677-2493. Bapak sekalian, ini nomor WA, tapi bukan nomor telepon, karena nomor teleponnya untuk sementara belum bisa dihubungi. Maaf, saya nggak mencantumkan nomor rekening di sini, Butitin, ya. Baru mau saya tanya, Nadi. Saya mencantumkan nomor WA aja, jadi kalau ada nomor telepon, telepon aja, dan nggak perlu kirim lewat rekening. Baik, ini biografi singkat, dan kan-kan kan di Provinsi Bengkul, khususnya nggak asing lagi kali, yang biasa di Bapak-Bagas, kompetensi yang saya mengampu, biasanya manajemen berkismas. Kita ini lagi roadshow untuk workshop implementasi manajemen, ya, Selama Butitin, sama rekan-rekan yang lain, sudah dua angkatan, bahkan di manajemen Buskemas, implementasi penyiapan akreditasi di Buskemas, kami lagi konsen untuk penyiapan itu. Baik, Bapak-Bapak sekalian, tujuan pembelajaran terhadap teknik melatih ini, diharapkan peserta mampu melatih kader posyandu. Jadi tujuannya adalah kognitif ranah ketiga, tidak segedar memahami, tidak segedar mengetahui, akan tetapi adalah bisa dan mampu melatih kader posyandu. Harapannya adalah nanti, Bapak-Bapak sekalian, menjadi fasilitator, menjadi trainer di tempat tugas masing-masing, tidak sekedar menjadi yang biasa-biasa saja, tapi menjadi yang luar biasa. Harapan kami adalah begitu. Nah, sahabat sekalian, indikator dari aset pembelajaran diharapkan peserta mampu. Sebenarnya dari mata pelatihan ini, atau mata diklat kita ini tentang teknik melatih, ada lima indikator pembelajaran yang harus dicapai. Untuk yang pertama dan kedua, sudah disampaikan Pak Yandrijal, kali ini waktu kita hanya menyampaikan pada teknik memilih metode, median, dan alat bantu pembelajaran menerapkan teknik persentase secara interaktif. Ada pun nantuk yang kelima, karena evaluasi aset pembelajaran akan disampaikan oleh fasilitator yang lain. Jadi sekali lagi, waktu kita hanya diberi kesempatan, hanya 45 menit, yang seharusnya sekolahnya 3 JPL ini, Bu Titin ya. Tapi kita dengan singkat, karena Bapak-Ibu sekalian harus berproses, menyiapkan bahan presentasi dalam video dan penyusunan RP. Menizin, MOT jadi karena terpotong waktu, saya sampai jam berapa nih ya, supaya saya bisa manage materi yang akan saya sampaikan. Izin Pak Nurjan ya, karena kondisi yang seharusnya 45 menit, ini tinggal 30 menit lagi, ini tetap 45 menit ya Pak Nurjan. Pak Nurjan? Ya Mangga, Bu Mangga. Oh enggak apa-apa ya Pak Nurjan ya. Aduh mau disinkan Nurjan nih, aduh maaf benar nih, tadi tuh di luar dari SD Mas, sudah capek-capek bawa ke kantor, dari kantor balik lagi. Ya, lanjut Pak. Oke Pak Nurjan ya, jadi saya coba maksimal kuntaskan materinya, karena supaya kalian nanti biar maksimal ketika pembuatan video dan penyusunan RP-nya ya, sampai terpengar. Baik, sekali lagi terima kasih Nyun, Pak Nurjan, dan Bu MOT ya. Jadi untuk sesi ini saya menyampaikan tentang memiliki metode media dan alat bantu kebelajaran dan menerapkan teknik presentasi. Oke, langsung saya enggak mengulangi lagi materi Pak Yantrija, ini pokok bahasan materi yang ketiga. Yang pertama dan kedua tadi sudah disampaikan oleh beliau, tentang metode media dan alat bantu dalam pembelajaran. Jadi nanti Bapak sekalian ketika menyampaikan materi, pilih metode yang terbaik. Dan metode ini dituangkan di dalam rencana pembelajaran yang disusun oleh Bapak-Ibu. Ya kan? Kan materi sudah disampaikan bahwa metode yang digunakan apa, media yang dipakai juga apa, alat bantu pembelajarannya apa. Apa metode, apa media, dan apa alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran, insya Allah akan dijelaskan pada sesi ini. Bapak sekalian, karena waktunya sangat terbatas, kalau ada yang mau bertanya, langsung raise hand aja, yang angkat tangan, dan kemudian kita bisa nentikan, dan langsung kita diskusi. Kadang kalian nanti juga begitu aja, Bu Titin ya. Jadi kalau misalnya ada peserta yang ingin interaktif, ada yang mau ditanyakan, langsung aja raise hand, dan kita langsung bisa diskusi. Atau kalau di chat room, ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, yang penting penjelasan kita nanti insya Allah akan melingkupi dari materi yang akan kita bahas. Jadi gitu. Bapak sekalian, konsep media dan alat bantu dalam pembelajaran. Perlu difahami bahwa media pembelajaran, segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, kemauan, sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada peserta. Sekali lagi, mohon untuk difahami dengan baik, kita membutuhkan media pembelajaran agar pesan-pesan yang kita sampingkan tadi itu ngonek begitu. Sementara kemudian, pikiran peserta yang diajak dalam proses belajar, mereka teraktifasi. Bahkan terbangun psikologi konteks. Konteks psikologis antara kita, fasilitator, dengan teman-teman yang di kader kosyandu, sehingga apa yang kita sampaikan itu nyampe. Dan itulah pengertian dan pemahaman dari media pembelajaran. Nah, sementara alat bantu dalam pembelajaran, ini mohon untuk bisa dibedakan, alat bantu adalah perangkat dari perangkat peralatan membantu kita, fasilitator, di mana agar dapat mempermudah dan mempercepat proses penyampaian materi pembelajaran pada peserta. Ingat bahwa sasaran kita dalam masyarakat luas, pada kader kosyandu, oleh karena pemilihan alat bantu ini penting. Sehingga ide-ide besar dalam materi yang dipilih, ada empat materi inti yang akan disiapkan oleh masing-masing peserta. Isu dengan alat bantu, maka akan lebih mudah dan cepat pesan-pesan itu tersampaikan. Ini alat-alat bantunya. Nah, dari sini maka kita bisa melihat, ada perbedaan media dan alat bantu pembelajaran. Jadi kalau media pembelajaran itu kita letak seperti ini, sementara alat bantu pembelajar gambaran ini. Baik, dari sini Bapak-Ibu sekalian, bisa dikomentari enggak? Dari gambar ini, lalu apa sih bedanya media pembelajaran dan alat bantu? Halo, ada yang mau komentar? Memberikan tanggapan dari gambar ini, kita melihat bahwa ada media pembelajaran di sebelah kiri layar kita, dan di sebelah kanan di sana ada alat bantu pembelajaran. Dari gambar ini kira-kira bisa dibedakan. Apa bedanya media pembelajaran dan alat bantu? Yang bisa boleh lulus duluan kali ya, Bu Tietin. Boleh dibuka, unmutekan, dan mengomentari dari gambar ini. Dari gambar ini, Bapak-Ibu sekalian, bisa tahu apa itu media pembelajaran dan apa itu alat bantu? Karena nanti ini harus dituliskan di dalam rencana pembelajaran Bapak-Ibu sekalian. Kalau enggak sambil saya ingin seapa, ini berapa peski sepas, saya, Pak, izin, Pak. Yuk, silakan. Kalau untuk media pembelajaran, bisa jadi dia seperti lembar balik, kemudian, apa namanya, leaflet atau satpel tadi, kalau alat bantu pembelajaran, bisa jadi alat pengeras suara, atau mungkin kalau pakai, apa namanya, alat bantu untuk komputer dan yang lainnya. Jadi kalau media pembelajaran adalah berkaitan langsung dengan? Lalu Pak Yulis, eh, tadi ya, dari Bengkulu ya. Jadi kalau media pembelajaran itu adalah sesuatu yang memang berkaitan langsung dengan? Dengan materi yang kita disampaikan. Materi yang disampaikan. Betul, Bu Tita. Dan sebentar alat bantu itu adalah mediasi, di mana media pembelajaran yang kita gunakan itu menjadi terfasilitasi, sehingga tujuan pembelajaran yang lebih mudah terjadi. Baik, saya agak cepat aja di sini, karena ini teori yang sangat konsep dan normatif, mengingat waktu kita sangat berbatas. Oke, jadi intinya adalah seperti ini. Nanti tolong jangan salah ketika menempatkan di rencana pembelajaran antara media pembelajaran dengan alat bantu, dengan metode yang digunakan. Jadi media pembelajaran, tanpa ada alat bantu, tanpa ada alat tersebut, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Jadi media pembelajaran tanpa dengan adanya menggunakan media ini, tujuan pembelajaran itu tidak akan tercapai. Ada pun sementara dengan alat bantu, alat bantu fasilitator, masih tetap melakukan proses pembelajaran, dan tujuan pun masih bisa tercapai. Misalnya dalam satu keadaan tertentu, kita menggunakan alat bantu speaker, atau speaker aktif, atau lampu, atau menggunakan in focus, andai kata pada satu saat tertentu, itu tidak tersedia, itu masih bisa berjalan. Tapi kalau media pembelajaran yang sudah kita siapkan, ada flip card di situ, ada flyer, kemudian ada materi, ada powerpoint, ada PPT yang sudah kita siapkan, ternyata pas saat kita menyampaikan materi itu, ternyata trouble. Maka proses belajar ini tidak akan bisa tercapai dengan baik. Bahkan tujuan pembelajaran menjadi terkendala. Tidak tercapai dengan baik. Jadi tolong dipastikan bahwa media pembelajaran kita baik, dalam keadaan bagus, sementara alat bantu itu adalah menunjang terhadap proses pembelajaran. Oke, fungsi alat bantu dalam pembelajaran, ini memang juga penting, kadang-kadang memang walaupun tidak menjadi utama, tapi memang juga sangat dibutuhkan. Alat untuk merangsang indera kita, mengurangi efek distorsi persepsi, terhadap pemahaman, dan juga komunikasi. Karena memang alat bantu itu, misal contoh ketika menggunakan powerpoint dengan gambar-gambar yang interaktif, media pembelajaran kita dengan bukan powerpoint, tapi kemudian konten powerpoint yang sangat bagus, tidak ditunjang dengan slide yang komunikatif, maka rangsangan indera kita menyimak terhadap apa yang disampaikan menjadi kurang. Apalagi jam-jam siang kayak begini. Cuaca panas, makan kekenyangan, terus kemudian kita off camera, biasanya enaknya enaknya apa? Lomboran masing-masing ini. Sudah tidak terjadi seperti itu. Oke, ini jam-jam memang kritis bagi kita, sehingga kita coba berusaha untuk sebisa mungkin interaktif. Nah, juga dengan alat bantu ini menghasilkan daya lekat yang relatif lebih lama. Meningkatkan minat dan geara belajar dari peserta. Walaupun sekalian, kita mengharapkan bahwa nanti ketika menghadapi para kader posyandu, itu budakan alat bantu yang seinteraktif. Interaktif sedemikian muka, sehingga kemudian para kader itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Media dalam alat bantu, apa saja dalamnya? Jenis media alat bantu pembelajaran besar karakteristiknya, ada jenis media pembelajaran tertentu, misalnya ini beberapa media yang kita gunakan sebagai alat bantu. Ini contohnya ada, nanti tolong bisa dibedakan ya ketika di rencana pembelajarannya, alat bantunya digunakan. Nah, gambar ini juga tidak usah disekupkan, ini sudah lumayan interaktif. Dalam slide ini, kalau misalnya saya contohkan alat bantu, nomor satu in focus, nomor dua adalah LCD, nomor tiga adalah standing mic, kemudian speaker aktif, itu kurang menarik. Tapi dengan tanpa dijelaskan, Bapak-Ibu melihat gambar ini, sudah tahu nih, oh berasal alat bantu itu modelnya. Mungkin ada handycam, ada kamera, dan lain-lain seterusnya. Ini bagian dari alat bantu. Kalau dulu kita menggunakan overhead, sekarang sudah tidak ada lagi itu, yang overhead, yang kalau kita nyamakan materi, pakai plastik yang geser-geser. Jaman kita kuliah dulu, masih pakai itu. Kalau ada yang pakai itu, berarti memang usahanya sudah tua. Jaman dengan yang saya dulu pernah kuliah. Nulis di spidol warna biru, warna merah, warna kuning, itu bagus banget, sudah cakep waktu itu. Jadi kalau ada dosen mengajar, pakai plastik-plastik itu, yang make overhead, itu sudah bagus waktu itu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Bahkan sekarang kita bisa mengajar dengan menggunakan digital. Bahkan materi-materi kita dengan learning management system, kita bisa juga dengan Android kita, kita bisa dari mana tempatnya, dengan menggunakan avatar yang kita kenal dengan metaverse dalam belajar, itu sudah menjadi media dan alat bantu yang terkini. Baik, untuk kader, tidak usah pakai metaverse lah ya, pakai beberapa sarana yang ada di masyarakat. Ini sekedar contoh untuk beberapa alat bantu yang kita sebutkan. Sementara yang disebut dengan non-projected, kita bisa menggunakan clip-down, ada buku, modul, pantom, beberapa brosur yang kita perlu siapkan. Saya pesan begini, Bapak sekalian, ketika nanti presentasi di depan para kader, kader itu kan relatif, mohon maaf ya, tidak semuanya mereka berpendidikan yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Tapi apapun kondisinya, bahwa konsen yang ingin kita sampaikan, itu kan harus nyampe. Jadi tolong disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ada yang non-projected, yang tanpa dengan proyeksikan, dan ini kita siapkan sebelumnya, sehingga ketika mereka disampaikan materi oleh kita, mereka itu langsung tertarik. Kalian tidak tertarik dengan media yang kita gunakan, apalagi kalau tertarik juga dengan kita fasilitatornya. Mana orangnya cantik, cakep, bahasanya bagus, materinya hebat, saranannya melengkapi, kemudian media pembelajarannya oke, udah deh, nggak ada lagi itu sukses dalam proses pembelajaran. Amin. Dan seharap bahwa nanti dalam persentase di waktunya 5 menit dalam video, Bapak-Ibu sekalian menggunakan beberapa media-media yang tadi kita sebutkan. Jadi tolong jangan monolog. Materi pokok pada berikutnya adalah kriteria pembelajarannya. Nah, sudah sekalian karakteristik kemampuan peserta harus tetap menjadi pelatihan bagi kita. Perhatikan juga tentang pendidikannya. Sosial, budaya, kemudian jenjang jabatan mereka. Kalau di beberapa kota besar, itu ada beberapa kader kesehatan itu, ternyata mereka ada yang sudah S2, ada S3. Sekali lagi, kami pernah dulu waktu kegiatan deteksi kader waktu itu. Tentang deteksi dini kader, itu kader di pos iandunya, itu ternyata ada juga yang dokter spesialis, anak. Jadi ternyata kita juga harus perhatikan tentang pendidikan. Tapi kalau di daerah, kita juga perhatikan latar belakang pendidikan mereka. Pekerjaan mempengaruhi desain media pembelajaran. Jadi jangan juga menggunakan media Android dengan Metaverse, dengan Avatar, sementara rata-rata pendidikan hanya sekolah dasar, SMP atau SELTA saja. Yang mereka jarang jangankan untuk bisa membuka Android. Sekedar mereka punya handphone, itu pun baru mereka beli. Sampai hari ini kadang handphonenya juga belum lunas, itu dia kreditnya. Jadi yang kayak begini-begini ini tolong untuk dipertimbangkan. Bagian dari karakteristik kemampuan. Sesuaikan dengan metode yang digunakan. Jadi kalau metodenya kita dengan diskusi kelompok, maka kemudian berikan sarana-sarana, tools, sebagai bahan kita untuk diskusi pada mereka. Kalau kita ceramah, tidak sekedar monoton ceramah, tapi ceramah yang ada tampilan-tampilan, yang media dari kita ceramahkan itu adalah interaktif, dan bisa ditangkap dengan baik oleh peserta. Sumber daya yang perlu juga diperhatikan, teman-teman sekalian, ketika nanti terjun di lapangan untuk para kader posyandu, pertimbangkan juga biaya yang tersedia, berapa lokasi waktu yang ada, dan sarana apa yang ada di situ. Jangan paksakan kita nenteng-nenteng buat infocus atau LCD, bawa sound player. Sementara di sana listriknya saja tidak ada. Mau dicolok di mana. Karena kami pernah mengalami yang seperti itu. Jadi pas ditanya, ada tidak di sana disiapkan infocus, ada media. Ada Pak siap. Pas kami datang, saya tanya, di mana itu infocus-nya? Di mana itu LCD-nya? Biar tunjuk. Ini Pak, ternyata ditunjuk itu whiteboard. Nah, yang kita tanya bahwa infocus itu adalah proyektor dari laptop kita, ternyata menurut mereka yang disebut infocus, untuk proyektor, ya whiteboard itu. Karena dulu pernah Anda disampaikan materi, panditanya membawa infocus sendiri, dan ternyata infocus itu ditampilkan, disorotkan ke whiteboard itu. Jadi disangka whiteboard itu LCD. Ya Allah, padahal materi kita waktu itu disiapkan dengan port poin, pakai laptop, dan sebagainya. Ini tolong diperhatikan, jangan sampai itu terjadi sebagaimana yang kami penelitian. Ini berarti asesmen sarana yang belum maksimal ya. Oke, baik. Termasuk juga dalam cara kita mengajarkan materi asik, aplikasi yang tadi disampaikan Bu Tari di pagi hari. Sementara kemudian kita sendiri juga fasilitator belum berkemampuan untuk menyiapkan materi itu. Jadi tolong-tolong kawan-kawan kan ini satu puskesmas tiga orang. Betul ya, teman-teman ya. Halo, satu puskesmas tiga orang ya kan. Jadi di antara tiga orang, tolong berbagi sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan dari para fasilitator. Nah selanjutnya faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Mempar Pak Guni ini. Tukul saja. Ya Bu Antis, kalau ada yang mau disampaikan Bu Antis? Sekarang, Pak Sargunawan. Bapak-Ibu semua, sampai menunggu Pak Sargunawan ya, sudah terlempar ini. Besok itu, seperti yang disesuaikan tadi, disesuaikan. Sementara kemudian itu bertiga ya. Memang tidak mampu untuk menyampaikan materi asik ya. Itu tidak usah diambil yang itu. Ambil yang tidak. Nah sebenarnya harusnya mampu. Karena kenapa? Untuk Bapak-Ibu sendiri ya. Jadi Bapak-Ibu harus bisa masuk ke dalam aplikasi asik. Jadi ya setiap petugas MPUKESMAS mampu masuk ke dalam aplikasi asik. Jadi dalam ketiga materi itu disesuaikan. Kemudian ambil yang misalnya, kalau dalam waktu sedikit itu tentunya Bapak-Ibu bisa merencanakannya. Masih harus mengambil yang mana, kemudian bagian yang mana gitu. Ya Bapak-Ibu ya. Bisa terbayang nggak, tergambarkan belum Bapak-Ibu apa yang akan dilakukan besok? Bapak-Ibu bisa diambil lagi ya. Ya lanjut Pak Sari Gunawan. Baik, sedikit lagi. Saya akan lanjutkan kira-kira mungkin 20 menit ya. Untuk... Terlempar tadi Pak Sari Gunawan. Silahkan. Tadi terlempar Pak Sari Gunawan. teman-teman, Bapak-Ibu. Suara sudah jelas. Yang nggak jelas itu sinyalnya. Pas, Pas. Sekitar tiga menit Pak Sari Gunawan hilang. Jelas Pak. Itu sinyalnya Pak Sari Gunawan langsung. Saya merasa ada yang hilang tadi. Iya. Jadi terpaksa dikuasain kelasnya. Tiga menit itu hilang Pak Sari Gunawan. Silahkan lanjut Pak Sari Gunawan. Lanjut dikit ya. Lanjut dikit berikut ini ya. Baik. Jadi kawan-kawan setelah memintang media yang digunakan, alat bantu yang dipakai, metode dalam pembelajarannya, nggak kalah penting nanti bagaimana kita, teknik presentasi kita interaktif. Apalah artinya bahwa media, alat, dan sebagainya yang kita pakai, dan kemudian itu diterangkan, dan diterangkan di dalam rencana pembelajaran. kemudian teknik kita tidak nyambung. Ngomong-ngomong. Itu apa saya menurutkan ya, saya menurutkan. Dengan ekoproblak, 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 pjf. Lalu, kita bantu untuk menurutkan dulu ya, bersama-sama. 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 Oke, baik. Sudah. Baik, saya lanjut. Jadi yang pertama dalam teknik presentasi adalah konsep presentasinya harus interaktif. Bagaimana konsepnya interaktif? Pengertian interaktif sendiri artinya adalah bahwa penyajian yang saling mempengaruhi, saling merespon pembelajaran antara fasilitator dengan peserta. Jadi dikatakan interaktif itu, tentu presentasinya tidak monolog. Di mana antara fasilitator dengan audiens, dengan peserta, itu memang interaktif. Dan ini agak sulit ketika di ruang Zoom kayak begini. Ruang Zoom begini, kadang kita sudah semangat-semangat. Eh, tidak tahunya kita lagi keluar dari Zoom. Jadi semangat 3 menit yang lalu itu kemana? Ini memang trouble-nya kalau kita lagi di Zoom itu begitu. Tapi nanti Bapak sekalian, ketika menyampaikan materi, itu langsung ketemu dengan kader posyandu. Sehingga diharapkan bahwa suasana interaktif ini akan jauh lebih terbangun. Akan jauh lebih terbangun. Jadi inilah yang dikatakan dengan pengertian persentase yang interaktif. Nah, tujuan persentase interaktif, ini diharapkan ketika ini telah dilakukan, yang pertama perhatian dan ketertarikan terhadap materi itu akan ngena. Jadi mengapa persentase ini harus lebih interaktif, tidak hanya monolog. Yang pertama adalah agar perhatian atau ketertarikan terhadap materi itu akan lebih meningkat. Yang kedua adalah dapat merangsang peran serta aktif bagi peserta. Biasanya kalau peserta itu lebih interaktif, maka akan lebih enak dan mereka akan lebih tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Kemudiannya ketika adalah akan semakin menggali pendapat dan pengalaman. Pendapat dan pengalaman yang bersangkutan, Bapak-Ibu, ini sebagai kader posyandu, pernah enggak dulu ketemu dengan orang-orang yang menderita gula darah, darah tinggi? Atau barangkali ada kan di antara Bapak-Ibu yang ternyata gula darahnya tinggi atau detensinya naik atau pernah cuci darah keluarganya. Dengan kita menggali pendapat-pendapat itu, pengalaman mereka, maka kita tahu, oh berarti mereka bukan sekedar gelas kosong, tapi mereka adalah orang yang sudah memiliki sesuatu. Dan yang interaktif, yang keempat adalah mengendalikan fasilitator, mengendalikan diri agar fasilitator tidak terlalu dominan dalam menyampaikan materi. Dan prinsip dasar persentase interaktif, tolong Bapak-Ibu sekalian, ini yang menjadi inti, sehingga nanti akan kita nilai dalam pembuatan video, prinsip-prinsip dasar persentase interaktif ini harus dimiliki. Mohon maaf, saya tas. terima kasih. Terima kasih. Pak Sariunawan itu, Pak. Tidak ada suaranya. Tidak, sekarang ada. Tadi lagi baterainya lagi. Jadi prinsip dasarnya, ini adalah sesuatu yang harus diketahui dengan baik. Yang pertama adalah, fondasi dalam persentase yang harus diketahui. Kesiapan para presenter. Dan materi yang diberikan adalah materi yang efektif. Dan saran digunakan dalam memadai, dan kita tahu bagaimana keberadaan audience. Jadi intinya pada empat poin ini, ini fondasi dalam presentasi, mau nggak mau, bahwa kita sebagai presenter adalah siap untuk menyampaikan materi. Atau kita sebagai fasilitator, kita adalah akan memfasilitasi materi yang kita sampaikan. Sehingga ada kaedah yang mengatakan begini, naik panggung tanpa persiapan, turun panggung dengan kehinaan. Sekali lagi saya ulang, barang siapa? Ini fasilitator, naik panggung tanpa persiapan, turun panggung dengan kehinaan. Dan tentu kita nggak ingin. Tanpa panduan. Karena RP-nya juga nggak dibuat. Sementara juga yang tadi Pak Yanajarkan, RP-nya nggak dibuat. Materi inti empat yang harusnya dipilih juga belum disiapkan. Eh, berani. Jadi ada memang dua buku yang harus kita baca. Buku apa itu? Buku percaya diri, tapi juga harus baca buku tahu diri. Percaya diri boleh, tapi ngukur diri juga harus perlu. Inilah maka kemudian, sebelum Bapak-Ibu sekalian menyampaikan materi. Makanya begini caranya. Kalau ini kan kegiatan TOT. Siapa yang akan mengampu mata pelatihan apa, yang akan disampaikan, itulah yang menjadi spesialisasi kita. Jadi video yang akan kita buat, RP yang kita buat, itulah yang menjadi spesialisasi kita ketika nanti Bapak-Ibu mengajar kepada para kandas. Tolong ini disiapkan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari sekarang ada satu proses. Siapa menyampaikan materi apa, itu sudah berbagi dalam puskesmas. Kemudian materinya efektif, sarana memadai, dan keberadaan audenya juga diperlukan. Bapak-Ibu sekalian, ini yang perlu diperhatikan juga yang lain. Ketika presentasi, jangan ada permintaan maaf yang berlebihan. Hindarkan pada kalimat yang begini misalnya. Maaf, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya saya belum terlalu siap menyampaikan materi ini. Tapi karena tugas, kalimat ini nggak boleh. Kalau ada audenya yang kritis, dia akan bilang, kalau nggak siap, ngapain ngajar? Biarlah kami aja yang ngajar, ibu yang duduk. Ini nggak enak. Jadi hindarkan untuk ada permintaan maaf yang berlebihan. Kecuali minta maaf, karena memang itu layak untuk dan wajib kita meminta maaf. Bagaimana tadi saya sampaikan, seharusnya kita on jam 13.00, karena ada satu masalah teknis, sehingga terlambat hampir 23 menit. Sehingga kemudian kita, saya khususnya sebagai fasilitator, minta maaf. Bukan karena berlebihan, bahkan wajib harus minta maaf atas ketelambatan itu. Termasuk juga pemberian hormat yang berlebihan. Saya hormati ini, beliau adalah Lorenz, sangat hebat, dia adalah orang yang terkenal, dia adalah tokoh masyarakat. Jangan terlalu berlebihan seperti itu. Cukup sewajarnya. Kita menghormati orang yang miliki kompetensi tertentu, yang lebih dari kita oke. Bagaimana tidak saya sampaikan, ada di antara kader posyandu itu, ternyata mereka pendidikannya enggak hanya S1, bahkan ada yang dokter, ada yang S2. Mereka menyiap pendiri sebagai kader untuk deteksi dini kanker. Saat kami dulu ada praktek lapangan di DKI. Dan kita juga apresiasi bahwa ternyata Bapak sebagai tokoh masyarakat dengan pendidikan tinggi, mau terlibat sebagai kader kesehatan itu luar biasa, menjadi contoh yang lain. Sebatas sekedar itu, tidak mengapa. Tapi yang penting kita jangan memberikan hormat dan pujian yang terlalu berlebihan. Kemudian juga, jangan juga menceritakan kesulitan pribadi kita di depan Auden. Bapak-bapak sekalian, saya ini sepuluhnya gapek. Saya enggak terlalu ngerti teknologi. Apadah ya karena tugas dan tuntutan dari pimpinan terpaksa saya menyampaikan. Ini itu enggak boleh juga. Jadi tolong yang kalimat-kalimat itu dihindarkan ketika persengan. Awas, kalau ini muncul dalam rekaman video, itu fatal. Nanti Pak Yan pas tegur itu. Apalagi Bu Titin, kalau dia kayak Gitan itu galak banget. Kalau saya sih enggak terlalu. Model presentasi yang interaktif. Model presentasi yang persuasif. Ada persuasi, kemudian ada yang juga menyampaikan informasi, ada yang presentasi model pelatihan. Silahkan dipilih pada model persentase interaktif kita dalam bentuk persuasif. Sehingga kita mempersuasikan terhadap suatu argumentasi, kondisi dan keadaan tertentu. Mengapa penting ada pencegahan terhadap penyakit tidak menular. Mengapa perlu ada yang dilakukan deteksi dini tentang PTM ini. Kita memberikan persuasi-persuasi tertentu. Sehingga mereka teryakinkan dengan persuasi kita. Atau kita menyampaikan informasi tentang berita, data-data, dan sebagainya. Atau persentase untuk melatih mereka. Bagaimana mengukur lingkar perut. Bagaimana mereka mengukur dengan menggunakan tensi digital. Bagaimana mengisi pada daftar-daftar lembar, isian, evaluasi, format, dan sebagainya. Termasuk juga dalam aplikasi ASIC dan seterusnya. Itu persentase dalam bentuk pelatihan pada mereka. Bapak-bapak sekalian, mau untuk juga menyiapkan dengan baik persentase yang akan diberikan dengan kejelasan, penekanan, meringkas, kesamaan pemahaman, penguatan, keberpihakan pada UDIN. Sekali lagi, butuh di sana ada penjelasan. Tekankan pada kalimat-kalimat inti tertentu yang sangat penting. Ringkas kembali. Makanya di sesi akhirnya itu kan ada konklusi. Setelah kita membuka, 10% waktunya. Kemudian kita berisi apa yang kita sampaikan dengan penekanan dan penguatan kelimat-kelimat pentingnya. Dan 10% terakhir adalah kita nanti ada penutup dan juga di sana ada kesimpulan. Dan teknik latihan presentasi. Ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Sebetulnya kalau memang ruang kita bukan daring, itu diberikan kesempatan untuk bisa berdiri di depan kelas, melatih diri sebelumnya. Nanti, Bapak-Ibu sekalian, karena kita dalam jaringan, dalam daring, bukan luring, kita dalam online, boleh latihan sendiri dulu sebelum direkam di depan kajah. Cara senyum yang baik, cara menyampaikan materi dengan jelas, suara intonasi yang bagus, dilatih di rumah. Saya pesan, tolong sebelum latihan, kasih tahu suami atau keluarga masing-masing. Ingat jangan ada kesan, nanti bicara sendiri di kamar. Kalau perlu, tulis itu di kamar. Maaf, sedang ada latihan. Jangan sampai anggota keluarga yang tidak tahu, tiba-tiba Ibu dan Pak sekalian senyum di depan kajah, bicara sendiri di kamar, tanpa ada tahu yang lain. Gara-gara pelatihan ini, nanti itu MOT yang dimarah oleh keluarga. Jadi, tolong Pak sudah kasih tahu. Berikutnya adalah dengan teknik latihan ini menguji kesinambungan poin-poin materi yang terlektif. Menemukan cara penyampaian yang terbaiknya dan memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Tadi ada di Singgung, Pak Yang Rijal, juga buktitin, persentase hanya 5 menit ya, betulnya. Dari waktu 5 menit itu, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan dan perkirakan waktu kita. Jadi, dari 5 menit itu distribusi waktunya, mohon untuk bisa dicatat, distribusi waktunya, kira-kira 10 persen itu untuk pembukaan, kemudian 10 persen untuk penutupan, dan sisinya 80 persen adalah menyampaikan isi. Jadi, jangan dibukanya panjang, tutupnya panjang, isinya nggak ada, itu jumlah. Jadi, di waktu yang tersedia itu dibagi menjadi 3 bagian. Saya tanya ya, Bapak sekalian, pernah nggak grogi? Kalau mau menyampaikan materi. Halo? Pernah nggak grogi? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Masuk Cuan Cuan memang grogi terus? Terus. 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 Awalnya grogi, Pak. Awalnya aja. Kalau nak rekaman video nggak grogi ya. Nah, caranya nih, bukan cara grogi ya, cara menghilangkan grogi. Cara menghilangkan grogi. Gerogi masing-masing. Nah, membangun percaya diri, agar nanti videonya kelihatan nggak tremor, karena video ini kan dikirim, nanti di linknya, Cilota dan Nasional, bisa jadi mungkin ya, tayangan dan video yang terbagus, itu akan diambil menjadi replikasi, contoh pada pelatihan-pelatihan yang berikutnya. Saya berharap, dan pada 2016 kalian, akan ada satu video yang terbaik ketika penyajian, tanpa kelihatan ada groginya, dan percaya dirinya bagus, dan kontennya luar biasa. Yang amin, dikabulkan oleh Allah. Amin. Yang nggak amin. 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 Yang pertama. Amin. Jangan terlambat aminnya. Yang pertama, agar kita nggak ada gerogi, atau apa, tremor, berpikirlah positif. Bersama apa? Tidak ada yang mustahil bagi kita. Siapapun bisa menjadi presenter yang terbaik. Halo, saya ulang. Prinsip yang pertama adalah, nothing is impossible. Yakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Setiap kita berpulang untuk menjadi yang terbaik. Ayukum ahsanu amalah. Sehingga kita adalah akan memberikan yang tidak segedar biasa, tapi yang luar biasa. The best of practices. Tunjukkan bahwa TOT kali ini, peluang bagi kita menunjukkan bahwa kita adalah yang terbaik ketika presentasi. Are you ready? Are you ready? Ready. Ready. Ayo. Ready. Ready. Abdullah. Yang pertama apa tadi, ibu dan mbak Sekala? Yang pertama adalah, positive thinking, nothing is impossible. Yakin kan bahwa tak ada yang tak mungkin bagi kita. Apalagi kalau kita baca doa nih. Gimana doanya supaya lidah kita nggak keluh? Supaya lidah kita lancar? Robisroli. Robisroli. Ya Allah jadikanlah lisan ini tidak keluh, ya Allah. Agar lidah kita itu lancar. Kadang, ya. Kadang, karena memang kita belum berpikir positif, Yang dipikirkan apa Yang diomongkan apa Makanya lidahnya tidak telur Apa yang saya sampaikan Orang lain itu menjadi fam dan jelas Oleh karena yang kedua Setelah kita berpikir positif Kuasai materi Maaf dibantu Tolong untuk dimute Sekali lagi Kuasai materi dan pahami Kata kunci dari materi Teman-teman Kalau memang itu video kan hanya 5 menit Tapi dalam prakteknya nanti kan Sesuai dengan yang ada di kurikulum dan modul Di kurmod modul yang ada di materi Oleh karena pesannya kuasai materi Walaupun di 5 menit Kira-kira dari 5 menit itu 10% 10% dari 5 menit 0,5 30-an detik Di awal Kita pembukaan 30 detik Yang di akhir kita penutupan dan kesimpulan Berarti punya kira-kira 4 menit 4 menit ini Fahamin dan kuasai materi dengan sebaik-baiknya Dan tangkap kata kunci Dari materi yang Bapak-Ibu sampaikan Berikutnya relax Jangan terlalu tegang Kadang terlalu serius Terlalu tegang Malah kelihatan tidak serius Nah caranya super relax Saya memberikan rumus Rumusnya DTTS Doa Doanya bagaimana tadi Bagi yang tidak beragama Islam Berdoa dengan agama keyakinan Ya Tuhan Ya Allah mudahkanlah dalam persentase ini Dan boleh kita super relaxasi Tarik nafas Tarik nafas Dan sehingga diafragma kita mengembang Dan kemudian tersedia supli oksigen Dalam tubuh kita banyak Dan ketika kata-kata itu Dikeluarkan melalui lisan kita Melalui rongga mulut kita Melalui pita suara kita Karena nafas kita memadai Maka tidak akan kelihatan grogi Ketika menyampaikan Selanjutnya adalah tatap Yang ditatap apanya ini Audiens gitu Jangan tatap pada buku Tatap audiens Dan berikan senyum tercantik Dan tertampan yang Bapak-Ibu sekalian miliki Saya sampaikan Senyum harus simetris Kiri kanan harus seimbang Jangan ke kanan aja Atau ke kiri aja senyumnya Apalagi senyum ke depan Nanti akan kelihatan di videonya Boleh Bapak-Ibu sekalian senyum deh sebentar Nah gitu senyumnya nanti Lagi-lagi Berikan senyum terbaiknya dulu Kan kelihatan relax Jadi Senyumnya simetris Tahan kira-kira 3 detik Jangan labir 3 jam 3 detik saja 1, 2, 3 Sudah Dan simetris kiri-kanannya Jangan ke Konon Ke kiri Ke depan Jadi harus seimbang kiri-kanan Sebelum presentasi Tolong bercermin Dan pastikan cerminnya bersih Ketika berlatih senyum Nah ini Jadi rumusnya ada D, T, 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 S Doa Tarik nafas Tatap dengan tenang Dan kemudian senyum Nah ini gak terlalu Gak terlalu penting Butuh waktu yang sangat panjang Menjelaskan ini Tapi intinya Bapak sekalian Setelah kita memiliki Beberapa teknik-teknik Yang tadi kita sampaikan Agar kita bisa Lebih percaya diri Dan menghilangkan Gerogi Tadi kita Ulang sekali lagi Cara menghilangkan Gerogi Yang pertama adalah Berpikir positif Yang kedua apa tadi Kuase materi Yang ketiga Relax Jadi dalam tampilan video Tolong ada tiga ini Difahami dengan bagus Prinsipnya adalah Berpikir positif Tak ada yang tak mungkin Dalam hidup ini Setiap kita berpulang Untuk menjadi yang terbaik Berikan yang terbaik Saat nanti persentasi Kuase materi Dengan bagus Dan kemudian Yang ketiga Relax Santai Dan jangan terlalu tegang Menyampaikan materi Tentu dikemas Dengan cara komunikasi Efektif Dalam persentasi Interaktif Komunikasi yang diberikan Yaitu proses Yang disampaikan Dan ada unsur Komunikator Ada media Dan ada komunikan Bagus sekalian Dari unsur-unsur Ini kita tahu Ternyata bahwa Kekuatan dengan Verbal kita Itu hanya 7% Intonasi dan vokal kita 38% Sementara visual Bahasa tubuh Mime Ekspresi Itu 55% Kalau digabung Antara vokal Dan visual kita Itu jumlah Jadi Kalau kita Mengandalkan Suara saja Dengan tulisan saja Itu hanya Sekitar Kita gunakan Visual Intonasi yang bagus Dan dengan Bahasa non-verbal Bahasa tubuh kita Yang baik Ya Dengan Usinya adalah K-I-B-M Apa K-I-B-M Yang pertama Kata-katanya Jadi dari Suatu bahasa kita Itu komunikatif Terdiri dari Kata-katanya Yang jelas Sederhana Mudah dipahami Dan kata-katanya Indah sekali Ketika orang Mendengarnya Berikutnya Berikutnya adalah Intonasi Ingat rumusnya K-I-B-M Mohon untuk diulang Apa rumusnya K-I-B-M Kata-kata K-I-B-M Kata-kata Sebenarnya jelas Sudah dipahami Yang kedua Intonasi Tinggi rendah suara Kalau perlu Diayun Suaranya Diapakan bu Diayun dengan baik Kalau perlu Diperlambat Ada diperlambat Kalau perlu berhenti Berhenti sejenak Jangan sampai Seperti Seperti penyiar bola Kalau memang berhenti Berhenti Kalau memang harus Tinggi naik Naik Sudah sekalian Untuk intonasi Ini Anda Manajemen intonasi Yang bagus Kalau memulai Persentasi Gunakan Nada yang Dengar Sekalian Peserta pelatihan Kader Pesiar Itu Sudah Dengar Kalau sudah Kita Mulai berjalan Menyampaikan materi Naik sedikit Menggunakan Nada Re Nada paling rendah Nada Do Naikkan sedikit Intonasi kita Kalau sudah materi Lancar Kita sampaikan Yang ketiga Nada paling tinggi Kalau ada Uden itu Anak-anak Misalnya Contoh Adik-adik Anak-anak Sudah sikat gigi Hari ini Apa kabar Semuanya Itu untuk Anak-anak Kalau untuk Kira-kira usianya Sama dengan Kita Gunakan Nada Re Baik Teman-teman sekalian Para kader Saya bahagia Sekali Tapi ketika Awal Menyampaikan materi Nada paling rendah Apalagi ada Tokoh masyarakat Bapak-Ibu Para kader Tokoh masyarakat Yang seru mati Itu nada yang rendah Intonasi Naik tingginya Suara Dalam komunikasi Mempengaruhi Kontak psikologis Terhadap Audiens Ingin tahu Lebih jauh Datang ke rumah Bawa buah-buah Nanti Insya Allah akan Saya jelaskan Selanjut Bahasa tubuh Nah dengan ekspresi ini kan Kalau kita melihat ini Ada yang Ada yang Data-data raja Ada yang happiness Bawaannya memang Apa Menunjukkan dengan Gaya sendiri Bahasa tubuh Gerakan tangan Gerakan kaki Jangan tangan Danya muter-muter Gini Sementara Kadang tangan kiri Diputar padang Gak ada gunanya Kaki juga begitu Kalau gak perlu maju Jangan maju Jadi jangan Maju mundur Maju mundur Ada ditambah Cantik Cantik gitu ya Ini kalau gak terlalu Perlu bahasa tubuh Gak usah Baik Sudara sekalian Mimik wajah Juga Diperhatikan Ekspresi wajah Senyum Jangan senyum Yang kayak begini Ini contoh senyum Yang maju ke depan Jadi simetris Tadi ya Kiri kanannya harus Seimbang Oke Saatnya kita Lihatkan vokal Setulnya Bu MOT Kalau waktu kita panjang Saya sudah siapkan Untuk breakout Di zoom Dan kita bisa berlatih Sayang waktu kita terbatas Barangkali mungkin Kita cukupkan dulu deh Sampai disini ya Mungkin lebih banyak Kita akan bisa interaktif Dan kita diskusi Ketika pembatan tugas Nanti kita akan berproses Ada ruang 1, 2, 3, dan 4 Di dalamnya Ibu dan Pak kalian Silahkan membuat Rencana pembelajaran Dan rekaman video Jadi video yang dibuat Ini video singkat saja Tapi kalau memang Di antara Bapak Ibu Untuk ditampilkan Menggunakan kanva Gak apa-apa Kalau kanva itu Lebih enak setulnya Ada slide materinya Wajah kita kelihatan Sembari kita menyampaikan Wajah kita kelihatan Tapi kalau tidak Cukup menggunakan Handphone Di handphone itu Kita akan melihat Terhadap kesiapan Bagus kalian Positive thinking Dengan mengabekkan Tremor dan groginya Dengan pilihan Kata-kata yang bagus Dan sebagainya Itu nanti menjadi Item-item penilaian kita Dan akan kita berikan Masukan-masukan Baik Saya rasa begitu Jadi dari video itu Sebaran 5 menit Yang disepakati Nanti semakan dikirim 10% di awal pembukaan 10% untuk dipenutup Dan terakhir Dan kemudian 80% ada isi Jadi kalau kita Boleh sampaikan Yang antara 5 menit Maka 10% nya Berarti 0,5 Atau 30 detik Untuk durasi Pembukaannya Dan perkenalan Dan 30 detik Untuk penutupannya Dan kemudian Selebihnya adalah 4 menit Bapak-Ibu sekalian Berisi konten Atau materi yang disampaikan Serta dengan Kesimpulan materi Yang akan diberikan Demikian materinya Dan ini Baru slide 52 Dari 180 slide Yang setelnya disiapkan Dan gak akan selesai Untuk duruan kita Bu MT, Bu Titin Saya kembalikan Dan terima kasih Rekan-rekan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Bapak-Ibu Kita berikan saja Tiga pertanyaan saja ya Kita langsung nanti ke Cara membuat Atau menuliskan Dengan PRP-nya nanti Kemudian Karena kita harus tutup zoom Coba siapa yang mau bertanya Silahkan Tiga orang penanya saja Bu Izin bertanya Dari mana Boleh jatuh Dari Bustes Mas Beringin tiga Ya silahkan Kalau Seumpamanya Penyampaian materi Kita pakai bahasa Setempat Bisa gak Bu Atau memang perlu Bahasa Yang baik dan benar Caget dulu Yang lain Jangan dulu ngomong ya Di minut dulu Ini temennya Ada yang bertanya Dan penting Untuk kita semua Jadi Ini ada pertanyaan Dari Ibu Erna Pertanyaannya adalah Dalam video itu Bolehkah kita memakai Bahasa setempat Silahkan Pak Sari Gunawan Atau Pak Yantizal Ataupun Bu Antis Untuk membuat Pendapat Yang penting Bu Titin ya Kita sepakat Bahwa Tujuan pembelajaran Tujuan umum Dan tujuan khusus Indikator Pembelajarannya Tercapai Dan Memang betul Ada bahasa tertentu Yang lebih dianggap Komunikatif Dengan audiens Apalagi ada Daerah masyarakat tertentu Mereka gak Faham bahasa Indonesia Ya kan Dan pernah juga Saya mengalami seperti itu Menurut saya Sudah hebat sekali Sudah lucu Gak ada yang ketawa Gak ada yang respon Pas selesai acara Saya tanya Mengapa mereka dingin-dingin aja Mereka gak ngerti Bahasa Indonesia Pak Waduh Gak malah tadi Bilang Padahal kita sudah Dua jam Kita berikan penyuluhan Nah jadi Ibu Dam sekalian Kalau sudah Memahamin Ini perlu kita Anandize audiens Jadi kita Perlu Tahu bagaimana Kondisi audiens kita Kalau mereka Rata-rata Maaf orang dusun Yang mereka lebih nyaman Dengan bahasa dusunnya Yang penting Tujuan materi kita Nyampe Jadi gak ada masalah Ketika di penyampan itu Tapi di Di DRP-nya Recana pembelajaran Jangan tulis bahasa dusun Ya kan Metode Jangan bahasa dusun Cara dengan bahasa dusun Enggak gitu Ketika menyampaikan Itu fleksibel Tapi DRP-nya Ya itu tetap Dengan menggunakan Bahasa Bahasa standar Kan itu kan Menjadi dokumen Apa Dokumen resmi Dokumen ilmiah Baik Baik Gitu Yang lain Tadi ada Bapak siapa Tapi sebelumnya Saya Lemperkan dulu Ada pertanyaan Ini Masalah SAP Ibu Apakah SAP-nya perlu Diketik Dan dikirim Atau videonya Ada yang dikirim Silahkan menjawab Bapak Ibu Pembelajaran Kalau Kalau SAP-RT Pak Yan Rizal Tadi Nyampaikan ya Silahkan Pak Yan Gimana itu SAP-RT-nya Kalau video Ya jelas Videonya dikirim Videonya ditampilkan Diketik atau tidak Pak Kemudian dikirimkan Atau tidak Apa video saja yang dikirim Silahkan Pak Yan Rizal Kesaratnya Sertifikat Dan permintanya Ada video Yang pertama Kalau yang Untuk Rancangan Bangun ini Mungkin Lebih Pada pegangan kita Kita berdaman Kita dalam Menaksanakan Oke Baik Bapak Ibu Semua SAP-nya Dikirimkan Lewat link Link tugas Ada link tugas Kita Kemudian Videonya Juga dikirimkan Nanti Pak Nurjen Yang akan menyampaikan Kemana mengirimkan Videonya Namun Link tugas Kita ada sendiri Di WA kita Masukkan SAP-nya Ke link tugas Ke WA kita Masih ada Bapak siapa tadi? Bapak tadi ada suaranya Loh bertanya Apa Pak? Ini kembali Ada chat ya Videonya Apakah Satu kukusmas Satu saja? Tadi sudah dijelaskan Untuk Video kan Masih-masih Tugas individu Termasuk Rancang bangun Rancang pembelajaran Itu kan tugas individu Tugas individu Untuk mengetahui Seberapa Bapak sekalian Bisa terukur Daya serat Terhadap materi Yang diberikan Dan Kemudian Sekaligus Sebagai satu Ukuran kompetensi Ketika memang Nanti Masing-masing Perlu diberikan Masukan-masukan Itu masukan Untuk bukan Kelompok peskesmas Tapi untuk individu Jadi videonya Satu Orang Satu Jangan pula Satu orang Tiga video Tapi jangan dibalik Satu peskesmas Satu video Jadi Satu orang cukup Satu video aja Gak usah tiga Cukup ya Jadi Satu orang Satu video aja Dan nanti Itu yang akan Ditampilkan Dan kita akan Memberikan Oke Itu Sebelum Bapak Ibu Fasilitator Ada yang mau Ditambahkan Ibu Antis Ada yang mau Ditambahkan Tidak Oke Terima kasih Ibu Emote Sepertinya Kalau secara Teoritis Sudah disampaikan Oleh kedua Fasilitator Sudah lengkap Genap Sudah Pasih Sudah Lombap-lombap Gak cinta Gak cinta ya Pak Sarigunawan Gak cinta Tetapi Ada sedikit Mungkin di Pemahaman Teman-teman Karena teman-teman Ini adalah Teman-teman Unggulan dari Puskesmasnya Masing-masing Satu Puskesmas Tiga orang Artinya Memang ini Orang terpilih Terpilih Untuk Mengikuti Pelatihan ini Nah Mulai hari ini Sampai besok Inilah Puncak ujiannya Bahwa Anda memang Terpilih Dan mapan Serta mampu Menyampaikan materi Yang diterima Dari para Fasilitator Untuk Ditransfer Jadi untuk Mentransfer Knowledge itu Mentransfer Ilmu yang Anda Dapatkan Itu berbagai Cara Yang punya Individu ini Masing-masing Ada yang dengan Tatapan mata Jadi Kelebihan-kelebihan Anda itu Yang kata Pak Gunawan Tadi dengan Tatapan mata Dengan eye contact Segala macam Itu munculkan Alih-alih video ini Akan bagus sekali Apabila memang Benar-benar Di roleplaykan Jadi Bapak Ibu Memang menjadi Fasilitator Kemudian teman-teman Puskesmas yang Tidak sedang Pelatihan itu Menjadi Kader-kadernya Jadi memang Anda Direkam Seperti Selayaknya Anda Sebagai seorang Penyuluh Atau seandainya Anda Sebagai seorang Pengajar Bagi para kader Bukan begitu ya Pak Gunawannya Pak Yanrizal Di sini Agar kami bisa Menilai Bisa melihat Dari mulai Gestur Dari mulai Tatapan wajah Mata Kemudian dari Language-nya Kemudian dari Bahasa Nah Dari bahasa Karena ini Ada dari Provinsi Bungkulu Ada dari Provinsi Jawa Barat Yang Kita menggunakan Bahasa Sesuai dengan Apa Ini ilmu yang Saya pelajari Yang terbaru Bahwasannya Kita itu Bisa Naik turun Naik turun Dalam berkomunikasi Kalau misalnya Kita ini Orang berpendidikan Seolah-olah ya Berpendidikan Kita pegawai puskesmas Kemudian yang akan Kita ajar itu Ibu-ibu kader Yang mana Ibu-ibu kader Mungkin kalau kader Di perkotaan Bisa jadi dia Tingkat pendidikan Juga tinggi Tapi kalau kader Yang ada di puskesmas Pedesahan Siapa yang mau Aja Yang mau jadi Bisa Bu kader Yang notabene Mungkin Kemungkinan Pendidikannya juga Membunum memadai Nah Bahasa-bahasa yang digunakan Sesuaikan Dengan kondisi Di mana Anda berada Jadi tidak menutup Kemungkinan Kayak Misalnya Teman-teman Yang di Jawa Barat Kalau misalnya Memang ada Lingkungan Anda Yang Belum bisa Berbicara Dengan bahasa Yang terlalu tinggi Gunakan aja Yang bahasa Yang Biasa Familiar Digunakan Di lingkungan itu Kayak saya Kalau saya Ngajarnya Di puskesmas Salah satu Puskesmas Di Provinsi Bengkulu Saya tidak bisa Pakai What are you doing Ya Pak Gun What can I do Aila Denny Akhirnya saya bilang Gitu Nah Jadi Bapak Ibu Sedikit aja ya Dari saya itu tadi Besok Insya Allah Saya akan Coba lihat Video-video Anda Tapi Pakailah yang Roleplay Roleplay Jadi minta bantuan Teman-teman Di lingkungan Anda Untuk jadi Kadernya Kemudian Bapak Ibu Yang sedang Pelatihan ini Sebagai Fasilitatornya Eksplorkan Keluarkan Bakat-bakat Dari teman-teman Semua Itu aja Terima kasih Bu Emote Ya Terima kasih Bu Antis Satu lagi Ya Ini ada pertanyaan Mungkin untuk Pak Ini kembali Dengan Ukuran Atau durasi Zoom-nya Itu berapa Pak Katanya Pak Silahkan Pak Ya Baik Jadi tadi Diperkirakan Lima menit Sudah cukup Mudah-mudahan Tidak menjadi berat Bagi server Untuk menampung Video Bapak Sekalian Bayangkan ada Tiga ratusan orang Kalau ngumpul Jadi satu Itu sudah berapa Banyak Jadi Tidak terlalu Dipertimbangkan Berapa ukuran Baik Dari Dari Filenya Tapi Ukuran waktunya Kurang lebih Lima menit Dan tolong Jangan lebih Lima menit Gitu aja Putitin Jadi kita Sepakatin Lima menit Itu Itu tadi ya Sepuluh persen Berisi Pembukaan Sepuluh persen Penutupan Dan Delapan puluh persen Atau empat menit Itu adalah isi Dari matenit Terima kasih Ini yang terakhir ya Yang terakhir ini Untuk semuanya Ini ada pertanyaan Bu videonya Pakai Masar Atau enggak Mengingat Ini Kemudian mana Roleplay Mengumpulkan orang Ini teman semua Karena sore hari ini Sebentar lagi Kita akan tutup zoom ya Bapak Ibu Melakukan tugas ini Langsung Membuat Video Ya Karena kenapa Mumpung teman-temannya Ada di Pukesmas Kalau seandainya Enggak ada kegiatan Di Pukesmas tersebut Di tempat tugas Bapak Ibu Teman-teman Bapak Ibu Itu dikumpulkan Bapak Ibu Memberikan Mengajar Atau menyampaikan Materi Materi apa yang Disampaikan Itu ya Karena besok pagi Tepat dengan Pukul delapan Kita sudah akan Melakukan Penilaian Pada video Bapak dan Ibu Dengan dibagi Empat Pabrik Room Ya Jadi itu Bapak Ibu Untuk semuanya Baik Kami serahkan Bertanya lagi Ibu Dari mana Masker tadi Untuk yang Fasilitator Kalau pakai masker Saya khawatir Senyumnya Enggak kelihatan Disangka Enggak senyum Padahal senyum Kan enggak enak Jadi kalau Fasilitatornya Kayaknya enggak perlu Pakai masker Kalau audien Dan mereka banyak Dan itu Dia enggak perlu Ya munggu Dan yang penting Bahwa video itu Enggak ada video Pakai masker Yang ada orangnya Jadi jangan videonya Ditutupi Maka masker Enggak kelihatan Dan yang penting Itu tadi Fasilitatornya Supaya kelihatan ekspresi Tadi Bu Antis Juga singgung Ya kan Mimik wajah Dan sebagainya Maka kemudian Kayaknya untuk Lima menit Ditandai Untuk kita bisa Baik lanjut Tadi Pak Mursalin Langsung aja Satu lagi Untuk materi videonya itu Apa aja Pak Hanya dampak Faktor deteksi Ini aja Atau gimana Dari Semua materi Yang disampaikan Nanti Isi materinya Pak Tadi Bu Titin Yang betulnya Kayaknya dari awal Sudah disampaikan Kan ada Empat materi inti Ya Bu Titin Jadi pilih Berembuk Berembuk Di Puskesmas Kan ada Tiga orang Dari empat materi Inti itu Siapa menyampaikan Apa Itu disepakati Jangan satu materi Inti berebut Untuk bertiga Karena nanti Ya Bapak kan Tim tuh Ketika mengajar Di kader Ya Di kader Pusyandunya kan Tim Jadi Apa yang dilatih Dan diujikan Mikro teaching Dalam Video itu Di kita ini Itulah yang nanti Bapak Ibu selamanya Akan diajarkan Pada kader Gitu Ya Jadi gitu Tadi Kayaknya udah Pak Yang Rijal Dan yang lain Bu Titin Bu MOT Juga sudah Sampaikan Itu cuma menegaskan Kembali Seperti itu Ya Oke Bu MOT Kita serahkan ke Pak Nurjen Dari siapa Saya Dr. Fikir Dari Majalengka Bu Iya Silahkan Ingin Ingin kalau Misalnya harus Ada audiennya Kami agak kesulitan Karena Jam segini Sepertinya Teman-teman di Puskasmas Sudah pada pulang Karena jam kerjakan Sampai jam 14.30 Terima kasih Terima kasih Jadi audien Jadi kita Sebagai tim penilai Nanti Enggak akan melihat Itu kok Anak-anak jadi Kader Atau Bapak-Bapak jadi Kader Enggak Jadi kita lihat Itu memang ada audien Dua orang kan Enggak apa-apa Di rumah kan ada Anak-anak boleh ya Bu Ya Anak-anak boleh ya Bu Ya kalau emang Enggak ada orang dewasa Apa boleh buat Anak-anak Diumpamakan Dia orang dewasa Tapi kalau misalnya Ada tetangga Atau ada yang di rumah Kalau memang teman-teman Di Puskasmas Sudah pulang Itu aja ya Terima kasih Bu Karena rencananya Kami akan membuat Videonya itu Barangnya di Puskasmas Ibu Iya Luar biasa Ya Baik sudah ya Bapak-Ibu semua Karena waktu juga Teman-teman Harus berproses Kita serahkan Ke Pak Nurjen Ada masukan Silahkan Pak Nurjen Iya terima kasih Bu Jitin Terima kasih Para fasilitator Tapi sebelum Saya sampaikan Beberapa pengumuman Bapak-Ibu Materi yang tadi Mohon Kalau berkenan Di-share ke kita Untuk di-share ke peserta Oke siap Pak Terima kasih Pak Gunawan Pak Yan Iya siap Kang Nurjen Mohon maaf Ini punten Kang Nurjen ya Atas ketelambatannya Ya siap Pak Enggak apa-apa Emang begitulah Penuhnya Pak Siap Nanti saya sharekan Di-share di Di Saya boleh Di grup Kalau Bapak udah Pasukan itu Boleh langsung ke grup Boleh Pak Ya Oke siap-siap Ya Bu Enteng Nanti tahu Lagi tinggi Boleh tinggi Boleh Suka lupa Baik Pak Tadi sebenarnya Sudah saya tuliskan Di chat tadi Tapi Jauh Baik Pak Gunawan Yang akan mengesap Makasih Pak Sari Gunawan Pak Yan Rizal Juga Bu Antis ya Pada siang hari ini Sudah memberikan Arahan Tentang Mikro Teaching Atau Cara Untuk mengajar Memberikan materi Juga Pak Kang Nurjen Untuk itu Untuk materi Mikro Teaching ini Atau teknik melatih ini Bapak Ibu Sudah selesai Dan kita akan Berproses Ataupun teman-teman Untuk itu Kami serahkan kembali Ke Kang Nurjen Apakah kita akan tutup Zoom Atau gimana Kang Nurjen Silahkan Kang Nurjen Ya baik Bu Terkait penugasan Membuat video Bapak Ibu Silahkan videonya Dibuat Tapi nanti Yang dikirim ke kita Bukan videonya Cukup linknya saja Karena kalau dikirim videonya Yang segera Berapa Padat sekali Serta Terus gelombang Berapa ribu Penuh Pak Jadi Cukup dikirim linknya saja Yang ke kita Sama SAP Nanti Bapak Ibu Videonya Simpen Mau di Youtube Mangga Mau di Google Bapak Ibu Bapak Ibu Silahkan Yang penting Dibuka linknya Untuk bisa diakses Sama kita Mungkin Terkait tugas Itu saja Pak Ini ya Pak Di tempat Ini kita Link tugas kita ya Pak Dimasukkan Untuk linknya Nanti kita Apakah nanti Perangkatan Biar mudah Memantau Kalau itu kan Itu ramai Bu Nanti kita Dispuskan dulu Sama PJ Untuk link Nanti saya info Di WA Group Ya Baik Silahkan Untuk Pak Pak Jan Rizal Teman-teman Semua Kemudian ada Satu lagi Pak Nurjan Besok itu kan Kita berjumlah Berapa ya 200 lebih Kalau nggak salah Tadi ada 200 Kalau di data 260 Lebihan Ya Artinya besok Kita dibagi Empat ya Pak Nurjan Mungkin Bengkulu Dibagi dua Ya Bu ya Bengkulu Dibagi dua Majalengka satu Kota Banjar satu Baik Pak Siap Pak Kemudian Untuk itu Bapak-bapak Ibu-ibu Proses sebaik-baiknya Insya Allah ya Semuanya Kalau Bapak-Ibu Sudah melakukannya Sehingga Nanti Bapak-Ibu Bisa Tersertifikasi Dan tidak menyulitkan Patitia Serta Fasilitator Untuk menilai Bapak-Ibu Itu saja Dari kita semua Dari saya Saya Bila Taufi Wadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Pak Gun Dan Pak Yan Serta Bwanti Silahkan untuk Amin Waalaikumsalam Waalaikumsalam Winza Kalau sudah Terlalu dikontak Nanti bisa Di hubungi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Pak Yan Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih ya Terima kasih Sama-sama Terima kasih Selamat bertegak Silahkan berpamitan Bu Antis Terima kasih Pak Terima kasih Pak Dimatikan aja Kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Silahkan. Ijin, Bu. Ya, mari-mari. Bukan balik tidur, ya.